oke guys masih membahas tentang cpu ya biar kita cepat selesai pembahasan ini kita yang akan membahas adalah tentang power supply nya cpu ya jadi kalau dilihat dari belakang teman teman bisa melihat ini kotaknya adalah perangkat power supply artinya step yang mengalir ke dalam sini ini AC ya 230 volt dia akan menyetrum juga dia akan disaring kalau dimotor adalah dia bagian kiprok jadi kayak semacam spool kiprok itu artinya persambutan di bagian sini untuk motor nah ini power supply nya yang mengatur alus distrik pembagian untuk di hard disk dan DVD ROM untuk menggerakkan semacam daya optik bisa gerak masuk luar masuk DVD ROM nya ya dan menggerakkan ini dengan menghapas-hapas seperti ini gitu ini dari sini pembagian ini power supply nya ya kotak ini yang gede gede ini kabel nya kabel yang dari sini soket-soket nya ya penampakannya seperti ini ini saya mereknya mentari kenapa seperti ini nah bagi teman-teman kalau misalkan sudah dicolok ya nah kalau misalkan masih tidak terkoneksi ataupun tidak nyala tombol power di bagian sini sama kipas tidak berputar itu artinya power supply yang error jadi teman-teman tidak boleh membongkar bagian yang lain hard disk atau kipas lain harus bongkar yang bagian ini untuk membongkarnya adalah teman-teman membongkar 4 baut 1 2 3 4 menggunakan obeng plus kemudian nanti teman-teman diperiksa apakah ada yang putus ya ataupun ada yang konslet ataupun ada skring di dalam biasanya tergantung sih kalau komponen yang lama biasanya ada skring kemudian yang terbaru biasanya sudah tidak ada skring oke seperti itu tentang power CPU ya disini ini sistem pengatur pengarus pengambilan arus dari listrik luar dari rumah ke dalam CPU disini oke semoga informasi ini bermanfaat bagi sobat jangan lupa di like video dan klik subscribe ikuti channel ini gratis dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati